Halo guys, kembali lagi dalam Review Gadget Kalian dari Review Gadget akan melakukan sebuah unboxing dan review sebuah produk audio adapter yang bakal kalian butuhkan ketika kalian ingin melakukan recording untuk wawancara ataupun kalian butuh record 2 source audio yang kalian butuhkan dan alat apakah itu adalah Saramonic SR-AX100 jadi Review Gadget dapatkan produk ini di Lazada dengan harga kurang lebih Rp. 600-700 ribuan yang dimana ini harganya cukup murah untuk sebuah audio adapter dimana kita akan lihat produknya seperti apa dan kegunaannya seperti apa dan hal-hal yang perlu kalian ketahui mengenai produk ini tapi sebelum kita membahas video ini lebih lanjut lagi segedar informasi buat kalian bahwa Lazada sedang mengadakan Ramadan Sale pada tanggal 5 Mei 2020 jadi kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa cek melalui link di deskripsi video dan kalian bisa cek promo-promo Lazada untuk Ramadan Sale kali ini jadi dimanapun kalian berada, kalian bisa stay at home dan kalian bisa belanja online melalui Lazada oke guys, tidak berlama-lama lagi kita lakukan unboxing dan review produk ini oke guys, ini dia adalah Saramonic SR-AX100 dua channel audio adapter untuk shooting video untuk semua DSLR kamera yang punya input jack 3.5 dan ataupun keemcorder yang punya input jack 3.5 juga dan disini memang tidak disebutkan bisa untuk smartphone tapi kita akan cari tahu caranya untuk bisa connect ke smartphone jadi nanti saya akan tunjukkan juga caranya seperti apa terus kemudian kalau bisa kalian lihat disini kurang lebih modelnya seperti ini jadi dia ada mixernya disini untuk audio levelnya terus disini kita bisa lihat secara spesifikasinya mix settingnya, min 35 EBU dan lain-lain kalian bisa lihat disini, saya tidak akan jelaskan terlalu detail karena ini ada spesifikasinya, kalian bisa baca saya akan diamkan sepenjenak, kalian bisa baca dan disini itu websitenya Saramonic jadi ini harganya tidak sampai 1 juta guys jadi ini harganya itu cuma sekitar Rp. 600-700 ribu tergantung sellernya guys jadi ini posisinya kita buka ya guys ini dibuka apa saja kelengkapannya yang pasti kalian akan dapat yang pertama ini adalah kartu garansi jadi ini kartu garansi Saramonic Internasional jadi disini ada dapat audio adapter kemudian kalian akan dapat ini jangan digunakan dalam underwater jadi jangan kena hujan juga sudah di warning terus dia juga dicatatkan jangan di kondisi yang apa namanya jangan disimpan di tempat yang panas banget karena dia harus di normal temperatur dan ini dan ini ya biasa lah kondisi kalau gadget seperti biasa kalian dapat apa saja ini kalian dapat alatnya terus kalian dapat ini apalagi kekelengkapannya ini adalah jacknya jadi jack 3,5 nya kita minggirkan terlebih dahulu kita akan buka jadi penampakannya seperti apa ini saya minggirkan terlebih dahulu udah gak ada apa-apanya lagi ya guys saya minggirkan terlebih dahulu jadi ini adalah audio mixernya kalian bisa lihat disini disini ada live stereo right output jadi kalau misalnya ini serinya SRX100 terus bagian sini ada live right untuk channelnya ada mono ada stereo jadi kalau misalnya kalian mau rekam mono silahkan kalau kalian mau rekam stereo silahkan stereo ini kalau misalnya kalian gunakan untuk 2 microphone input sebenarnya jadi disini kalian bisa gunakan live right stereo juga bisa kalau misalnya kalian cuma punya 1 kalian masukin aja ke stereo langsung terus kalau misalnya kalian punya 2 kalian masukin ke live sama right terus dari output ini nanti akan masuk ke kamera DSLR ataupun kamera mirrorless ataupun kamera camcorder atau ke smartphone kalian nah ini jacknya itu adalah TRS ya guys jadi kalian kadang perlu beli converter untuk ke smartphone jadi ini ini kabelnya TRS jadi saya akan tunjukkan pada kalian kalau kalian perlu beli converter ini jadi TRS itu TRS jadi ini adalah kabelnya jadi ini kabelnya gimana caranya membedakan kabel TRS yang untuk ke smartphone gampang guys jadi kalau misalnya kalian perhatikan disini itu ada 3 3 garis kalau 3 garis itu digunakannya buat ke smartphone sedangkan kalau 2 garis itu buat ke kamera dan satu lagi catatan buat kalian yang menggunakan akan menggunakan adapter audio mixer ini dimana ini tidak bisa digunakan buat microphone yang tidak punya power jadi kalau misalnya kalian punya microphonenya misalnya seperti ini lavaliernya seperti ini dia lavaliernya ini dia itu tidak punya power jadi dia adalah pasif nah ketika kalian masukkan ke sini dia tidak akan terbaca guys jadi audio adapter ini dia itu tidak bisa menyalurkan power jadi kalau misalnya kalian mau masukkan kalian harus sudah microphone yang punya power atau baterai jadi kalau misalnya saya ambil contoh misalnya ini saya punya nah ini sorry agak berantakan kabelnya ini adalah Boya BY-M1 jadi disini dia ada baterainya nah ini bisa kalian gunakan langsung masuk ke sarahmonik ini nanti kita akan coba pakai alat ini kayak Boya BY-M1 ini untuk masuk ke sini nah itu perlu kalian ketahui karena kalau misalnya kalian bingung ketika kalian pakai loh kok tidak bisa dipakai ya kok tidak bisa digunakan ya dan ini adalah informasi yang perlu kalian ketahuin guys kita akan coba ke smartphone terlebih dahulu setelah itu kita akan coba ke kamera yang review gadget pakai saat ini adalah Canon 200T guys sebentar saya ambil smartphone saya terlebih dahulu baru saya akan setup terlebih dahulu supaya saya tunjukkan kepada kalian untuk setupnya seperti apa bentar ya guys so oke guys ini dia adalah setup kalau kita mau menghubungkan sarahmonik SRA X100 ke smartphone kebetulan kali ini review gadget penguji cobanya ke iPhone dan iPhone nya review gadget tidak mempunyai jack 3.5 sehingga review gadget harus membeli converter dari lightning ke jack 3.5 dan kemudian dari TRS to TRRS jadi ini adalah converter nya untuk yang dari ini kabel bawaan dari sarahmonik nya kalau kalian perhatikan dan ini converter nya dari sini kita lihat disini kabel nya saya masukkan ke bagian output jadi output ini dari sarahmonik SRA X100 langsung masuk ke converter TRS TRS kemudian masuk ke dari masuk ke lightning nya dari 3.5 to lightning dan itu adalah konsekuensi dimana kalau kita gunakan smartphone karena kalau misalnya kalian punya jack 3.5 kalian bisa langsung masuk ke jack 3.5 cuma karena review gadget iPhone nya tidak punya jack 3.5 jadi harus baru converter ini terus kemudian disini review gadget masukkan ke stereo dan kalau misalnya kalian perhatikan boyanya ini review gadget harus set ke on atau ke kamera jadi status nya ke kamera so bisa on nah kalau kalian perhatikan disini ini review gadget sudah setting ini sudah menggunakan headset microphone dan kalau misalnya kalian perhatikan seharusnya ini itu ada audionya nah ini ada audionya jadi ini saya sampe tunjuan kepada kalian ini harusnya ada audionya ini 100% karena gain nya sudah 100% dan kalau misalnya kalian tanya loh ini kok gak ada audionya ini ada audio bar disini nah itu karena kita tidak buka ini kalau misalnya kita buka kita buka ini setengah kita buka setengah lagi dan ini kalau kalian perhatikan ini baru ada audio bar nya sedikit disini ini posisinya microphone nya disini ya agak jauh dari saya sedikit ini saya maksimalkan dia mentok di maksimal ini saya maksimalkan juga ini kalian bisa perhatikan bahwa audionya ini meskipun jarak segini itu bisa kedengaran kalian nanti saya akan cobakan kepada kalian untuk dengarkan suara dari lavaliernya ini langsung jadi kalian bisa dengarkan ketika kita mainkan disini jadi ini fungsinya mixernya juga kalian bisa atur audionya seberapa sih kalian butuhnya kurang lebih seperti ini saya coba pakai dulu lavaliernya kalian habis itu coba dengarkan audionya ketika saya setting disini dengan setting audio gain nya tadi 100% kalau audio gain 100% itu pakai aplikasi kamera bawah aja udah langsung 100% cuma review guys coba di aplikasi ini namanya promovie itu supaya kalian bisa kelihatan bar nya itu kelihatan audionya seperti apa dan kalian bisa rasakan sendiri untuk audionya seperti apa sebentar ya guys oke guys kita akan coba untuk kualitas audio ini saya besarkan pelan-pelan pelan-pelan sampai maksimal kalian perhatikan ini tangan saya saya besarkan maksimal mentok dan kalau misalnya salah satu ini saya set nya stereo oke guys ini kalian misalnya dengarkan ini mungkin kalau speaker nya kalian bisa live writing jelas bakal kelihatan bedanya nah ini saya kecilkan ini audionya seperti ini saya turunkan nah ini kalau misalnya kalian perhatikan saya naikkan lagi supaya kalian dengar suara saya ini rekam langsung ke smartphone jadi nanti file ini file dari smartphone ini akan saya mainkan supaya kalian dengarkan audionya dan ini saya maksimalkan nah kalau misalnya dengarkan ini sudah sampai merah mungkin suara saya bisa jadi pecah nah ini kalian bisa atur gain nya jadi kalian bisa atur seberapa kalian mau nah ini adalah kelebihan dari audio adapter kalau misalnya kalian punya 2 microphone pun bisa jadi kalian bisa panikkan satu lagi microphone kalian pasang ke lawan bicara kalian itu juga oke banget jadi ini berguna banget buat kalian yang memang mau punya audio yang lebih better jadi kalian bisa atur gain nya pun ini kalian mentokin pun misalnya kalian mentokin 100% kalian juga bisa atur audionya gain nya kalian kurangin nih smartphone jadi ini juga berguna kalau misalnya kamera DSLR jadi kalau preamp nya kurang bagus kayak misalnya kamera canon itu kan preamp nya kurang bagus kalau kalian setting auto nah itu lebih baik kalian menggunakan preamp seperti ini jadi dia akan suaranya akan lebih jernih nanti saya akan tunjukkan pada kalian untuk setting ke kamera DSLR seperti apa ya guys bentar kita akan cek untuk yang kamera DSLR habis ini guys so oke guys ini dia adalah setup ketika kita gunakan audio mixer mixer untuk ke kamera DSLR jadi kalian bisa lihat disini kalau ke smartphone kita perlu converter yang begitu banyak karena contohnya tadi ke iPhone itu kita butuh converter dari TRS to TRRS terus masuk lagi converter dari jack 3.5 to lightning karena kebetulan iPhone yang review gadget digunakan tidak bisa ada port 3.5mm nya jadi kalau bisa kalian gunakan ke kamera cukup gampang kok kalian tinggal masukkan ke outputnya sama kayak tadi ke iPhone langsung masuk ke jack 3.5mm nya kamera tersebut dan sebenarnya settingnya kenapa audio mixer ini diperlukan kalian ketika kalian mau merekod suara audio yang lebih better khususnya untuk kamera-kamera yang preamp nya kurang bagus karena kalian kalau misalnya setting audio pada umumnya kamera itu kan di setting ke auto tapi seringkali ketika kita setting ke auto itu akan membuat noise itu masuk banget dan kalau misalnya kalian buat ke manual ketika kalian kecilkan kalian tidak bisa lagi atur-atur untuk besar kecilnya yang kalian perlukan mungkin kalian tidak akan berasa banget manfaatnya sekarang ketika kalian hanya ngomong jarak-jarak tertentu yang tetap tapi ketika kalian jarak dekat jarak jauh itu akan berpengaruh kalian butuh untuk volume mixer nah ini uniknya ini adalah kalian bisa menggunakan dua input left sama right ataupun masuk ke stereo dalam hal ini review gadget akan menguji cobanya menggunakan lavalier Boya BYM1 sama seperti tadi kita uji coba ke iPhone dan ini review gadget setting di manual kita akan cek nanti kita akan puter audionya disini jadi di bagian sini bagian depan sini saya setiap penunjukan kepada kalian ini saya putar aja kepada kalian supaya kalian juga bisa lihat ini kalian bisa lihat bahwa audionya sekarang kita set lagi tinggi banget nih jadi dia dengan suara sedikit aja sudah sensitif kalau kita kecilkan ini kalian bisa kalian bisa lihat juga audio barnya disini dia akan kecil banget akan mengecil disini nah ini berguna ketika kalian enggak ah saya enggak mau rekam noise-noise tertentu jadi saya bisa kecilkan disini nah ini kalau misalnya kalian mau kalian bisa ubah ke mono atau stereo nah kita akan coba ya guys saya akan coba saya akan kecilkan untuk audio inputnya jadi kalau misalnya kalian perhatikan disini ini saya akan kecilkan terlebih dahulu sampai titik garis pertama nah kalian akan dengarkan bedanya noise-audio nya ketika saya setting tengah atau saya setting auto nanti kalian dengarkan sendiri ya guys saya akan coba terlebih dahulu untuk mikrofonnya so oke guys kalian misalnya lihat ini itu so oke guys kalian lihat tangan saya ini ini adalah direkam langsung menggunakan kamera DSLR dan audio mixernya kalian lihat saya setting ke maksimal ini adalah audionya ketika kita setting ke paling low nya jadi tadi saya setting di satu bar untuk setting audio manualnya nah kita akan coba sebenarnya ngefek gak sih kalau misalnya kita pakai preamp ini ini sebenarnya juga preamp namanya atau audio mixer dengan kita setting auto dengan setting maksimal kita bisa cek perbedaannya ketika kita setting auto dan setting manual tadi ya guys sebentar ya guys saya coba setting auto habis ini so oke guys kalian dengarkan saat ini adalah kualitas setting auto dimana menggunakan preamp dari Saramonic SRAX100 ini jadi kalian dengarkan sendiri untuk kualitas auto ini saya setting maksimal audionya saya tidak bisa memonitor secara langsung karena di Canon 200T ini kalau misalnya kalian perhatikan disini itu dia tidak ada bar monitor audionya tapi kalian bisa dengarkan sendiri kualitas audio seperti apa dan harusnya berbeda ketika kita setting auto langsung ke kamera saya akan coba langsung ke kamera untuk setting auto seperti apa ini Saramonic ini saya setting maksimal ya audionya kita akan dengarkan sama-sama bedanya setting auto dari audio adapter Saramonic SRAX100 ini dengan audio auto dari kamera Canon 200D kalian akan merasakan bedanya habis ini guys so oke guys kalian saat ini mendengarkan kualitas audio Boya BIM1 langsung saya masukkan ke kamera DSLR Canon 200D tanpa preamp atau tanpa audio mixer Saramonic SRAX100 ini nah kalian sendiri rasakan sendiri perbedaan kualitas audionya tadi sama sekarang apakah berbeda atau tidak tulis pendapat kalian nonton komentar ya guys so oke guys thank you sudah nonton video ini menurut kalian bagaimana kualitas dari produk tersebut apakah memang menarik untuk kalian beli silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan kalau menurut review gadget untuk harga produk tersebut itu sudah sangat worth it untuk kalian beli ketika kalian butuhkan sebuah audio adapter dan ini bisa kalian gunakan di DSLR di mirrorless atau di smartphone kalian yang punya jack 3.5 atau kalau misalnya kalian mau masukin ke iPhone kalian atau ke Android kalian yang tidak punya headphone jack kalian bisa menggunakan converter juga oke guys dan menurut review gadget kalau misalnya kalian tertarik kalian bisa cek link di deskripsi video dan kalian akan mendapatkan promo khusus di Lazada Ramadhan Sale jadi pastikan kalian juga klik link di deskripsi video dan kalian bisa belanja melalui link tersebut dan disana tidak hanya produk ini yang di sale jadi kalian bisa cek banyak banget produk-produk lainnya yang bisa kalian cek di websitenya Lazada guys oke guys thank you sudah nonton video ini menurut kalian bagaimana produk tersebut jangan lupa klik tombol like jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar dan subscribe channel ini dan follow sosial media review gadget dan see you di next video bye bye guys sub indo by broth3rmax